Halo Sobat Semua, apa kabar kalian saat ini? Ketemu lagi dengan saya di Animo Channel Semoga sehat selalu, rezeki lancar, dan tetap semangat Terima kasih karena sudah memberikan dukungan dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini Silahkan subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya Transportasi punya potensi kecelakaan Begitu pula dengan kapal laut yang bere risiko tenggalam Sebut saja kecelakaan yang menimpa kapal pesiar terkenal, Titanic Di lautan, ada banyak sekali kapal karam dan menjadi bangkai di dasar laut Perserikatan Bangsa-bangsa, PBB, pun memprediksi ada sekitar 3 juta bangkai kapal yang tergeletak di laut Kapal yang karam bisa menjadi jendela bagi sejarah panjang transportasi laut Bangkai-bangkai kapal merupakan penemuan penting yang menceritakan kisah lampau Sebagai penghubung kita dengan sejarah di masa lalu Berikut ini sejumlah bangkai kapal paling terkenal yang karam di laut dengan kisah sejarah yang menarik 1. RMS Titanic Siapa yang belum tahu soal kapal Titanic serta kisah cinta Jack dan Rose Dikutip dari Marine Insight, kapal bernama lengkap RMS Titanic dibuat di Irlandia Dan menjadi kapal pesiar paling besar pada masanya Titanic awalnya digadang-gadang sebagai kapal yang tidak dapat tenggelam Tapi kapal itu justru tenggelam setelah menabrak gunung es pada pelayaran perdananya di samudera Atlantik Utara Kapal Titanic karam pada tanggal 14 April 1912 Dalam perjalanan dari Southampton menuju New York Akibat kecelakaan itu, sekitar 1.517 orang kehilangan nyawa Bangkai kapal akhirnya ditemukan pada tahun 1985 oleh ekspedisi gabungan Perancis Amerika Sempat ada rencana menaikkan Titanic dari dasar laut, tapi kondisi kapal rapuh sehingga batal 2. SS Baron Gauch, kapal uap ini tenggelam di Laut Adriatic, Kroasia Utara Dikutip dari Insider, awalnya, SS Baron Gauch digunakan untuk penumpang Tapi saat Perang Duniai pecah pada Juli tahun 1914 Kapal ini disewa oleh tentara Austro-Hongaria untuk mengangkut pasukan Baron Gauch tenggelam setelah menabrak ladang ranjau di Pulau Brijuni Diperkirakan sekitar 240-390 orang tewas dalam tenggelamnya kapal tersebut Dan disebut sebagai salah satu kerugian terbesar dalam Perang Duniai saat ini Kapal karam itu terletak di kedalaman 40 meter di pantai Rovinje Dan dinyatakan sebagai situs paling populer bagi penyelam di Laut Adriatic 3. RMS Empress of Ireland Kapal ini tenggelam di dekat muara sungai St. Lawrence Amerika Utara Pada tanggal 29 Mei tahun 1914 Saat itu kapal bertabrakan dengan kapal SS Thorstad dari Norwegia karena kabut tebal Saat kecelakaan, RMS Empress of Ireland sedang dalam perjalanan dari kota Quebec, Kanada Menuju Liverpool, Inggris Kapal membawa 1.057 penumpang dan 420 awak luar negeri Ada 1.012 orang yang meninggal karena peristiwa itu Bangkai kapal kini karam pada perairan sedalam 130 kaki Pada berbagai kesempatan, banyak penyelam yang telah berhasil menyelamatkan barang berharga dari kapal itu Termasuk batangan perak, lonceng kuningan, dan telemeter keras 4. MS Estonia Kapal pesiar MS Estonia sedang dalam perjalanan ke Stockholm dari Provinsi Estonia Tallinn Ketika tenggelam pada tanggal 28 September tahun 1994 Lebih dari 800 orang kehilangan nyawa dalam insiden yang mengerikan ini dan sebagian besar mayat tidak pernah ditemukan Hingga saat ini, penyebab kecelakaan MS Estonia masih menjadi misteri karena ada banyak teori tentang penyebab tenggelamnya Alasan paling umum untuk kecelakaan itu adalah kondisi cuaca buruk yang dialami kapal Namun, ada juga alasan lain yang mengatakan kalau kapal tersebut dibom oleh para pesaingnya Sesuai perjanjian Estonia 1995 Tempat karamnya kapal telah ditetapkan sebagai kuburan laut dan melarang penjelajahan reruntuhan Itu artinya, bangkai kapal MS Estonia tidak boleh diangkat dan dijelajahi 5. MV Panagiotis Kapal MV Panagiotis sedang menyelundupkan rokok, alkohol, dan bahkan mungkin manusia dari Cepalonia ke Albania Pada tahun 1980 ketika kapal ini terdampar di pulau Zakintos, Yunani Ada banyak teori tentang bagaimana kapal tersebut bisa sampai terdampar di sana Beberapa di antaranya adalah Panagiotis dikejar oleh pihak berwenang dan terdampar di pantai Menabrak karang saat badai kemudian ditinggalkan dan hanyut di darat Hingga mengalami kegagalan mekanis Saat ini, bangkai kapal MV Panagiotis menjadi objek wisata populer yang hanya dapat diakses dengan perahu Itulah beberapa kapal karam paling terkenal di dunia Kejadiannya yang mengerikan itu justru membuat para penyelam mendapatkan harta Serta mengungkap sejarah yang belum kita ketahui Buat kalian yang sudah selesai menonton video kali ini Semoga bermanfaat dan dapat menambah wawasan sobat semua Akhir kata, kami pamit undur diri dan jangan lupa untuk like, komen dan subscribe channel kita Kami Animo Channel, dan terima kasih banyak Sampai jumpa 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 Sampai jumpa